Intro Welcome Smart Investor to my channel Nisan Imam Jadi di episode kali ini ya teman-teman Kita akan membahas kira-kira nanti di 2021 Investasi saham itu seperti apa sih Apakah masih menarik Apakah masih harus kita investasi saham Dan strateginya seperti apa Sekaligus juga kita akan membahas Kira-kira sektor apa yang masih bisa diperhatikan Nah di akhir video ini harusnya teman-teman Bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu semua Jadi perhatikan ini baik-baik ya Terutama karena ini materinya agak padat Jadi ngomong saya agak cepat Jadi langsung aja yang pertama ya teman-teman Kalau kita ngomong apakah investasi saham nanti Bakal beris atau bulis ya Itu kita gak bisa jawab itu Karena sebenarnya gak ada satupun yang tahu Bahkan 2020 ini krisis itu sebenarnya juga gak ada yang tahu Nah tapi kita tetap bisa mencari tahu Alasan apa yang bisa menyebabkan IHSG naik Bulis atau alasan apa yang bisa menyebabkan IHSG turun Beris Nah kita akan membahas itu dulu pertama ya Jadi potensi yang bisa menyebabkan IHSG bulis di 2021 Yang pertama itu tentu saja dari vaksin Seperti yang kita ketahui vaksin itu sekarang sudah mencapai Tahap distribusi Jadi kalau menurut berita CNBC ini ya Tanggal 31 Desember 2020 Menkes itu menyebutkan distribusi vaksin Membutuhkan waktu 12 bulan Itu untuk menyentuh target 181,56 juta penduduk Untuk menciptakan non-immunity Jadi ini adalah yang pertama ya Sentimen pertama yang bisa menyebabkan IHSG bulis Kenapa? Karena tentu saja maksimal tahun depan Itu kita sudah bisa berkegiatan seperti biasa Ekonomi sudah berjalan seperti biasa Itu ya yang pertama Yang kedua Konflik geopolitik sekarang itu sudah relatif meredah Dan kalau teman-teman ingat di tahun 2018, tahun 2019 Sentimen yang paling berpengaruh terhadap index itu adalah konflik geopolitik Yaitu perang dagang Yang dipicu oleh Donald Trump Nah sekarang Donald Trump sudah diganti Sekarang sudah ganti Joe Biden Nah Joe Biden ini cenderung lebih ya Lebih sifatnya lebih netral Sehingga perang dagang ini cenderung meredah Dan sekaligus karena Joe Biden ini Yang menjadi presiden sekarang Ini masuk ke alasan ketiga Alasan ketiganya itu adalah Kebijakan Joe Biden itu adalah Menaikan pajak korporasi di Amerika Serikat Jadi orang-orang di sana Kalau mau invest di perusahaan Amerika Melalui beli sahamnya Itu sekarang relatif kurang menarik Kenapa? Karena pajak ini bisa cenderung mengurangi profit dari perusahaan-perusahaan tersebut Gitu ya Jadi ini kurang menarik investasi di perusahaan Amerika sekarang Dan alasan keempatnya Ini sebaliknya Di Indonesia sekarang Kalau teman-teman lihat dari website BI ini Suku bunga acuan kita itu masih relatif rendah 3,75% Artinya apa? Artinya perusahaan Kalau mau ekspansi Itu pinjem duitnya bunganya tidak terlalu tinggi Jadi itu ya Harusnya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini bisa memanfaatkan suku bunga ini untuk ekspansi Jadi investor asing itu harusnya masuk ke Indonesia Dan alasan kelimanya juga kita sudah tahu ya Di akhir tahun kemarin itu rame-rame tentang Omnibus Law Omnibus Law ini juga bisa menjadi daya tarik Investor asing masuk emerging market terutama Indonesia Itu adalah 5 alasan yang bisa menyebabkan indeks kita bullish nanti di 2021 Nah tentu saja ada alasan yang bisa menganggalkan bullishnya indeks kita ini Apa itu? Yang pertama tentu saja dari Corona Corona sudah ditemukan varian baru yang lebih cepat menular Dan ini menyebabkan alasan kita yang kedua Alasan yang kedua adalah lockdown Jadi kalau kita lihat per 1 Januari kemarin Beijing lockdown lagi Terus kemudian kita bisa lihat per 2 Januari kemarin Thailand sudah lockdown lagi Dan sebelumnya sudah ada negara-negara seperti Inggris dan Jepang yang sudah lockdown terlebih dahulu Dan ini kalau terjadi di Indonesia Indonesia lockdown lagi Ini bisa menggagalkan skenario bullish dari indeks kita Itu ya Jadi ini akan sangat berpengaruh besar Itu alasan pertama dan kedua Alasan yang ketiga itu adalah menumpuknya hutang atau bubble debt Ini ya Hutang luar negeri kita sudah mencapai 413,4 miliar per Oktober Jadi kalau kita lihat itu angkanya adalah sekitar 5.756,87 triliun Ini kalau dibandingkan dengan PDB proporsinya meningkat Tadinya itu cuma 30% ini ya Sekarang mencapai 37% Nah apakah negara-negara lain tidak seperti itu? Ya teman-teman Sebenarnya negara-negara lain juga seperti itu Jadi bahkan negara dikdaya seperti Amerika itu juga hutang Tapi memang skenario hutangnya bukan hutang luar negeri Tapi mereka cetak uang Seperti itu ya Jadi kalau di Indonesia sendiri memang sudah mulai diterapkan Tapi nggak bisa sembarangan di luar sana lah kalau cetak uang Seperti itu ya teman-teman Nah kemudian Kalau kita lihat Di alasan ketiga ini kita harus gandingkan dengan alasan keempatnya Jadi kalau kita lihat ya Ekonomi menurut Sri Mulyani itu baru pulih di kuartal kedua Seperti yang kita akan tahu ya Di kuartal ketiga masih minus Mungkin di kuartal keempat juga masih minus Nah kalau kita gabungkan ini Kita bisa dapat analogi sederhana seperti ini Kalau teman-teman pendapatannya pertumbuhannya lebih kecil Daripada pertumbuhan hutangnya Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi tentu saja adalah Bangkrut Teman-teman ya Jadi kita bisa tahu Kalau misalnya di negara juga seperti itu Tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama Kalau misalnya masih bisa hutang lagi Ya belum kelihatan efeknya Selalu misalnya hutangnya sudah Nggak bisa lagi dilakukan Dan uang nasil hutangnya itu sudah habis Nah itu baru kelihatan dampaknya Nah itu adalah bubble dump ya Mungkin kalau ini tidak menjadi concern dari pemerintah kita Kita mungkin bisa memicu great depression Karena seluruh dunia juga melakukan hal yang sama Jadi kita harus lebih aware tentang ini ya Tentang hutang ini ya Mungkin nggak dalam jangka pendek Tapi untuk long term kita harus aware dengan Isu ini Seperti itu Itu adalah alasan keempat Alasan kelima teman-teman ya Kita bisa lihat disini adalah Indeks kepercayaan konsumen Seperti yang ketahui Ini juga bisa mencerminkan kepercayaan Atau daya beli konsumen Seperti itu ya Kalau kita bisa lihat disini November 2020 Ini belum kembali ke titik sebelum corona kemarin Jadi orang sekarang itu cenderung relatif Lebih nyimpan duit Daripada habisin duit Seperti itu ya Dan ini bisa berpengaruh terhadap profit perusahaan-perusahaan terutama konsumen Ya mungkin kalau kita biasanya akhir tahun itu belanja baju Di matahari atau di rumahnya Nah sekarang mungkin nggak Nah itu bisa mengurangi potensi profit perusahaan-perusahaan tersebut Dan akhirnya indeks sudah bisa turun Karena perusahaan-perusahaan di dalamnya profitnya berkurang Seperti itu ya Dan apa yang akan kita simpulkan dari semua potensi Dan tantangan yang akan dihadapi indeks kita ini Nah ini kesimpulannya teman-teman ya Pertanyaan tadi kita kan di awal Apakah indeks saham ini 2021 itu investasi saham masih menarik Jawabannya masih menarik dan masih harus Tapi harus disertai dengan money management yang baik Itu ya Jadi saya akan kasih tips sama teman-teman semua Yang pertama Kalau kita ingat teman-teman ya Investasi saham itu prinsipnya sebenarnya satu Investasi itu prinsipnya satu Teman-teman sambil tidur bisa dapat duit Jangan dibalik-balik Jangan gara-gara investasi teman-teman gak bisa tidur Itu berarti ada yang salah dalam investasi teman-teman semua Nah ini yang akan saya sampaikan ini Bisa menjadi jawaban dari apakah kita masih harus investasi atau enggak Nah kita masih harus investasi teman-teman ya Jadi mau itu naik, mau itu turun skenario-nya Kita tetap harus investasi Nah yang harus kita lakukan itu adalah money management Kalau yang bisa saya sampaikan Yang bisa diterapkan dan dengan mudah Itu harus teman-teman jaga proporsinya Proporsi investasi di saham itu antara 50 dan maksimal 70% Cuma itu ya Itu yang harus teman-teman terapkan Kalau teman-teman terapkan ini Teman-teman bisa tidur nyenyak Maupun itu naik maupun turun Tetap bisa Analoginya seperti ini Kalau teman-teman punya uang 100 juta Yang diinvestasikan ke saham itu cuma antara 50 sampai 70 juta Sisanya kemana? Sisanya teman-teman masukkan ke instrumen investasi lain Diversifikasi Jadi masukkan ke reksanana pendapatan tetap Atau obligasi Atau emas yang cenderung relatif lebih aman Dan tetap liquid Gitu ya Dan itu bisa menjadi cadangan uang Kalau seandainya skenario yang berjalan adalah bearish Jadi teman-teman kalau misalnya turun Ya itu jadi kesempatan Karena teman-teman masih punya uang untuk beli Teman-teman bisa beli lebih murah Dan kalau pun lain Teman-teman juga dapat duit Karena sudah ada uangnya di dalam Jadi pilihannya cuma dua Teman-teman beli lebih murah Atau teman-teman dapat cuan Nah itu Pilihannya cuma dua Kalau teman-teman terapkan ini Harusnya teman-teman tetap bisa tidur tenang Selama investasi saham Dan itu menjawab pertanyaan kita Investasi saham masih harus dilakukan Dan masih menarik selama ini dilakukan Gitu ya Nah kemudian yang keempat sebelum saya tutup videonya Ini adalah pembahasan yang mungkin paling ditunggu-tunggu ya Kira-kira saham apa Yang masih bisa dipantau Nah kalau kita lihat kemarin ya Secara teknikal Yang sudah hampir kembali Ke posisi sebelum corona Itu ada dua sektor Yang pertama mining Ini ya teman-teman bisa lihat Ini sudah hampir kembali ke posisi sebelum corona Yang kedua adalah finance Ini sudah kembali bahkan ke posisi sebelum corona Memang dua ini yang kemarin paling rame Di indeksitas selama akhir tahun kemarin Nah pertanyaannya Apakah ini masih bisa kita pantau? Ya sebenarnya masih bisa kita pantau ya Tapi teman-teman harus lihat ini Saya akan tunjukkan sama teman-teman semua Jadi kalau kita lihat ini Ini adalah siklus ekonomi dan siklus stock market ya Siklus saham Jadi kalau teman-teman lihat yang di warna biru ini Ini adalah siklus saham Jadi selama siklus ini Kalau kita ketahui sekarang Itu ada sektor-sektor yang memang ada timingnya Naiknya kapan Seperti itu ya Nah kondisi kita sekarang Itu kemungkinan besar kita ada di land bear Atau di early bull Kita ada di akhir dari penurunan Atau mau naik lagi Nah kalau di land bear Itu memang yang mendrive Atau yang naiknya paling banyak Itu ada di nomor dua dan nomor empat Ada di consumer siklus dan financial Jadi barang-barang yang bersiklus Seperti batu bara Kemudian seperti poultry Dan kertas Dan lain-lain yang pokoknya bersiklus Itu memang jadi bintangnya Di saat itu Di land bear ini Dan di financial juga jadi bintangnya Dan di early bull sendiri Itu juga financial tetap jadi bintangnya Jadi yang memicu pertumbuhan ekonomi Yang pertama kali itu adalah perbankan Jadi gak kaget kalau memang Sam-sam yang banyak naik perbankan dulu Dan transportasi juga disini Nah pertanyaannya Yang berikutnya setelah early bull Ini apa yang bakal naik Kalau teman-teman lihat Ini adalah nomor lima Teknologi Teman-teman lihat Jadi teknologi ini bisa kita kaikan Dengan internet sekarang Jadi terutama pola gaya hidup kita itu sekarang Setelah melalui masa-masa WFH Itu tentunya bertransisi Tadinya yang mungkin Hanya bergantung sedikit dengan internet Sekarang sangat bergantung dengan internet Dan itu menjadi potensi berikutnya Yang bisa menjadi seperti perbankan Dan bantu barang Pada saat akhir tahun kemarin Jadi teman-teman bisa amati mungkin Telekomunikasi Yang ada kaitan dengan internet dan teknologi Ya seperti mungkin Telekomunikasi itu yang menarik kan Seperti Tebik atau Atau Tower Atau Telkom Ya itu menarik cukup menarik Dan itu mungkin bisa diamati Jadi kesimpulannya Yang bisa diamati apa ya Kesimpulannya ya Antara konsumer siklikal Ya yang bersiklus Ayam-ayaman Terus kemudian batu barang Kertas dan segala macem Financial dan teknologi Ya itu yang mungkin bisa diamati Tapi teman-teman harus berhati-hati Dalam waktu short term ya Short term kita gak tau Tolong termanya Kalau short term Menurut saya Ini sudah tinggi Ini harus ada koreksi Jadi mungkin dalam waktu dekat Ada koreksi Mungkin kesini Ya ini untuk finance ya Mungkin koreksi itu Terus kemudian juga Mining juga sudah tinggi banget Ini harusnya sudah koreksi juga ya Jadi teman-teman harus berhati-hati Kalau itu short term Itu aja video kali ini teman-teman Kalau suka ya jangan lupa Comment, like, dan subscribe Dan jangan lupa follow IG saya Karena di IG saya Saya akan mencurahkan Ya tips and trick juga Terus gagasan-gagasan saya Saya kemasukan ke situ Ya itu teman-teman Jadi kalau teman-teman juga Mau ngechat saya Meskipun saya jarang buka IG Mungkin lewat situ juga bisa Kalau saya ada waktu Pasti saya bales Gitu teman-teman ya Oke Itu aja episode kali ini Karena hidup harus imbang Tetap-tetap Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.